Hai Ibu Pintar, ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar. Hari ini Sisi dan Ridin akan mengajak anak-anak mereka memerah susu kambing. Ternyata banyak loh manfaat susu kambing untuk anak-anak. Apa aja ya manfaatnya, ikutin terus yuk Ibu Pintar. Satu kuda, ikutin terus yuk Ibu Pintar. Wah Ibu Pintar, kasian ya kudanya. Gara-gara jalannya licin habis hujan, kudanya jadi kepraset gitu deh. Untungnya semuanya baik-baik aja ya. Hai Ibu Pintar, lihat kudanya jatuh, kasian ya Mike ya. Jadi kita harus stop dulu naik delman ya, biar kudanya bisa istirahat dulu ya. Jujur ya, tadi aku panik banget waktu tiba-tiba kudanya jatuh. Tapi sebagai Ibu yang Pintar, aku gak mau dong kasih lihat kepanikan aku di depan anak-anak. Karena aku juga gak mau bikin mereka panik. Kudanya kecil, orangnya banyak. So, oke tuh lihat kudanya, kasian sekarang kudanya udah sehat lagi, udah bisa berdiri lagi. Tapi mungkin kudanya harus istirahat. Karena kita abis ini mau perah susu kambing. Maka mau perah susu kambing? Ya. Ya, Alana juga say bye-bye horse to bye-bye horse. Bye-bye horse. Bye, istirahat ya. Kita udah sampe nih, mana aja nih? Kandang-kandinya. Lihat Mike. Eh, hai. Mike. Ah, lucu ya Mike. Ada, baby. Dimaik, Mike. Hai. Ibu Pintar, disini anak-anak bisa bermain dan memberi makan serta memberi susu kepada anak kambing lho. Ibu Pintar. Atau kita mau perah? Uh, uh. Ini cepat nih. Anak-anak, siapa mau perah susu kambing? Maka mau perah susu kambing? Ya. Yes. Maka mau perah susu kambing? Bidah. Tapi sebenarnya kalau perah susu kambing itu sama sapi caranya sama aja atau beda? Oh gitu. Bedanya apa? Kalau susu sapi itu kan ditarik ya. Bajuku dikira makanan. Dikira rumput. Tapi kalau kambing itu dikunci ada kunciannya. Baju, Drip. Iya, dikunci, dipuncit kunci. Mas. Mas. Nomor-nomor lah. Iya. Basar dan berwarna. Berwarna, mudahnya. Berwarna. Tadi makan ini makan tewan. Oh iya. Ini sama banget. Ayo siapa yang mau merang? Aku pikirnya geram ya kurang. Aku belum caranya. Cepat pakai ini dulu. Eh ya, dipencet. Bop. Bencet. Bencet. Ayo. Lagi, 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 lagi. Iya. Ini sih. Tama nih ya? Tama nih. Oh alhamdulillah. Ntar dulu coba ya. Tante sih coba dulu. Yang keren apa yang kiri? Mana aja boleh. Yang keren apa yang keren. Ternyata rasanya kenyum-kenyum. Aduh. Di bawah situ ya. Nih, sini dulu. Ibu Pintar ternyata enggak gampang. Karena si kambingnya suka menghindar. Coba ya. Wah, keluar. Oh my God. Coba lihat-lihat ini keluar. Berarti enggak ditarik ya? Dikunci. Dikunci atasnya terus pencet. Tuh. Dua tangan atau satu tangan sih? Satu tangan. Ren, mau coba enggak, Ren? Iya, Pak. Coba sini. Iya, coba. Oke, gini ya Bunda bantuin dari atas. Oh iya, dia lembek banget. Ternyata lembek sekali. Ibu Pintar teksturnya lainnya susu sapi dengan susu kambing. Coba yang sebelah sana ya. Iya. Tuh, langsung dicucat aja, Mak. Iya, alamak bisa. Kalau udah boleh misalkan mau nyoba minum, boleh. Kita minum dulu. Ya, siapa yang mau coba tuh? Tuh kambing. Udah, jadi itu susunya tuh? Nah, ini susu yang tadi kita perang. Boleh dicicipin. Oke, saya coba minum langsung ya. Coba-coba rasa kayak apa. Coba ya Ibu Pintar, saya mau coba rasa susu kambing Etawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rasanya gimana? Rasanya... Seperti apa? Santan, Mak. Rasanya kayak santan. Ya kayak kita minum santan aja gitu, Kak. Jadi bukan yang kayak manis. Enggak, 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 enggak ada. Ini tuh, Mbak. Tapi enggak mau enggak apa-apa. Bunda aja. Enggak apa-apa, sayang. Biar Bunda yang coba. Tapi enggak apa-apa katanya. Tapi kalau ngasih, Rian, sebenarnya manfaat susu kambing Etawa ini sebenarnya tuh punya protein yang hampir sama-sama asih. Wow. Kayak susu ibu, tapi tetap sih. Kalau asih kan emang tetap yang asupan terbaik buat bayi dan balita kan katanya. Terus juga susu kambing ini enggak menyebabkan alergi kayak susu sapi atau kedelai. Karena susu kambing tuh punya butiran lemaknya tuh sepersembilan lebih halus daripada susu sapi. Jadi akan lebih mudah dicernah sama anak-anak. Dan sama kita juga. Bener. Siapa namanya? Sini kenalan dulu. Siapa namanya? Isa. Yuk, cobain. Wah, hebat. Maka, lihat. Maka, lihat. Lihat, Isa hebat banget tuh minumnya. Enak. Enak. Bisa enak? Enak enak? Oh my God, habis. Keren banget, ibu pintar. Tak keren. Terima kasih. Enak kan, lah saya? Enak. Enak ya? Gak apa-apa, kalau gak mau gak usah dipaksa. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau gak mau gak usah dipaksa. Dan ibu pintar susu kambingnya tawa ini juga memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi. Sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan gigi dan tulang buat anak-anak kita. Ibu pintar, Maika nangis karena tututnya dimakan. Penasaran kan manfaat apa aja sih? Dan seperti apa sih rasanya dari tutut ini? Sesaat lagi hanya di Ibu Pintar ya. Can I have one? Oh, let's go.